para sahabat semua selamat pagi ya jadi kali ini saya ingin menceritakan tentang charger aki motor dan aki mobil jadi saya punya nih chargernya seperti ini ya ini chargernya seperti ini chargernya kecil chargernya kecil sekali ya satu telapak tangan ini ya tapi ini sangat berguna ya dikala mobil kita kehabisan power aki nah ini bisa digunakan ini bisa untuk mengecas aki motor dan aki mobil karena aki mobil dan aki motor itu voltasenya sama ya semuanya 12 volt nah ini untuk mengecas aki 12 volt jadi baik aki mobil maupun aki motor itu voltasenya 12 volt aki truk juga 12 volt jadi ada truk yang 24 volt itu karena dia menggunakan dua aki ya terus akinya itu di pasal di seri jadi tegangannya jadi kan kalau seri itu jadi plus 12 plus 12 jadi 24 tetapi kalau masing-masing akinya itu hanya 12 volt jadi sama saja nah kalau kita mengecas aki motor menggunakan yang seperti ini ya itu aku motor sih tidak masalah ya jadi mungkin kita tidak terlalu bisa melihat keuntungannya atau ya kalau enaknya menggunakan cas-casan ini kalau untuk ngecas aki motor itu nggak terlalu terlihat ya karena aki motor kan ringan bisa diangkat bisa dibawa kemana-mana tapi kan harus dibawa ke misalkan ke bengkel atau ke tukang cas itu repot juga ya sementara motor kita mengikatnya mukok kalau motor matik itu kan nggak bisa di start kalau nggak ada akinya nah kalau motor yang motor dulu yang manual itu yang biasa itu sih yang nggak otomatis ya ya itu akinya nggak pakai aki juga bisa diselah ya diselah jalan tapi kalau Motor metik ini gak bisa nih Gak bisa jalan dia Nah Kalau aki mobil Aki mobil kalau diangkat-angkat Terus dibawa Dicas itu kan ya Selain kita kadang-kadang Di daerah tertentu tempat Mengecas aki itu jauh Dan itu berat Kalau diangkat ya Nah ini aki yang Charger yang kecil begini Manfaatnya bisa untuk ngecas Aki mobil dan Pengalaman saya Aki Aki mobil yang terlambat Diisi karena gak dipakai mobilnya Setelah saya Cas satu jam menggunakan charger ini Sudah bisa untuk Menyetar mobil lagi dan Otomatis Dia akan mengisi dari Mobilnya yang ngisi sendiri Nah Kita akan praktekan Bagaimana sih Keuntungannya Menggunakan charger ini Untuk ngecas Motor dan Ngecas aki mobil Nah kita sekarang Praktekan bagaimana Cara Ngecasnya Nah kalau untuk ngecas aki motor Sebaiknya ini Dicopot dulu Akinya ya Karena kan ini Dekat dengan bensin Tapi ada percikan Bisa Terjadi sesuatu Jadi disini Dibuka dulu Yang enaknya Dilepas dulu Akinya bisa Dicopot Karena saya Ini udah Terus Akinya minyak Gampang Dicopotnya Begini Kalau teman-teman Harus dibuka Bautnya ya Nah akinya ada disini Ini untuk aki motor Itu sebaiknya Dilepas ya Dilepas dari Motornya Karena Kalau ngecas langsung Disini Ada bensin Disini Bahaya Kalau ada percikan Nah kalau untuk aki motor Ini cara ngecasnya nih Yang plus kita Tambah Colokin ke Yang plus Ini kan plus ya Yang ini minus nih Yang ini plus Ini plus Plusnya kita Temp Tempelkan disini Yang minusnya Kita Tempelkan di yang minus Gitu ya Yang otomatis dia Oh ini Indikasinya Nyala Nyala semua ya Nyala semua ya Nyala semua Baru kita Colokin ke listrik ini Colokin ke listrik Nah Nah itu Otomatis dia Mengalir sebenarnya Cuman karena ini Sudah penuh Akinya Ini aki yang Ini kalau sudah berhenti Begini artinya Akinya sudah penuh Ini aki sudah Dijas dari motornya Sudah penuh Jadi Dia tidak jalan Indikatornya Kalau akinya Habis Dia indikatornya jalan Nah cara Pakainya begitu saja Gampang Ya ini Jadi Antara arus Dari aki Kesini Sama dari sini Kesini Itu Sama Besarnya Jadi tidak ada Penambahan Ke aki Ini kemarin Ini kemarin Waktu Buat ngecas Buat nyetatar motor Beberapa kali Sepuluh kali Nah ini sudah Drop Sepuluh kali Nyetar Tapi tidak Dizi Nah ini Akinya bisa drop Cara ngecasnya Begitu Kalau aki motor Sebaiknya dilepas Tapi ya karena ringan Ini kan ringan Jadi tidak ada masalah Nah kita Sekarang Untuk ngecas aki Mobil bagaimana Nah Ini cara Pasangnya aki Ke motor Lagi Jangan sampai Terbalik Plus dan minus Ya Karena kalau Terbalik Terus dipasang Dia kabelnya Ternyata bisa jadi Panas Kabelnya jadi Panas sekali Ini kalau terbalik Ini misalnya kesini Ini jadi kesana Karena terbalik posisi Terbalik posisinya Disini Masanya Posisinya begini Tapi dibalikkan Jadi Inesnya disini Nah ini kalau Salah pasang Ini ternyata Panas Ini seperti Bakar Jadi Tidak boleh terbalik Nah Para sahabat ya Kalau untuk Recas aki Mobil Ini cukup Dilepas saja Begini ya Ini kita Lepas Jadi ini kunci 10 ya Kesini Kunci 10 Kita Lepas Ini ya Sudah terlepas Nah kenapa Akinya Soat Kita harus cek Ini Di dalam sini ya Airnya Sebenarnya Apakah Kosong Kurang apa enggak ya Kalau ternyata Airnya kurang Ini harus Ditambah dulu Ditambah Jangan Dicas langsung Tapi ditambah dulu Sampai Levelnya itu Ini diantara Maximum Dan Minimum Dari tanda Ada disini Si tandanya Ada tanda Ada tanda Tapi bisa Ditoong Bisa Ditoong Dari sini Level airnya Cukup Kalau terlalu Dalam Sampai kelihatan Selnya Jangan Dicas Tapi Harus ditambah Air dulu ya Ditambah Air biasa Air Aqua Boleh ya Atau Kalau bagus lagi Air hujan Nah Sesudah Dilepas Begini Kita Bisa Siapkan Colokannya Ini Kita bisa Taruh disini Enggak usah Diangkat Kalau diangkat Ini kan berat Terus banyak Yang dicapuk Dibuka-buka Bautnya Jadi pertama Harus dicek dulu Level airnya Kemudian Kita bisa Tempelkan Plus ke yang plus Plus ke yang plus Kemudian Minus ke Yang minus Minus ke Yang minus Nah Aduh Kurangan Nah Begini ya Ini posisinya Nyala nih Posisinya Nyala Nanti Kalau Nah Kalau Kalau sudah Begini Ini jangan sampai Nempel kemana-mana Ya Kita Listriknya Kita bisa Taruh Di Tempat Yang Aman Di sini Kita bisa Colokin Begini Lihatnya Lihat Lihat Ininya Berarti kan Jalan Jadi Dia Ngecas Dia Itu bedanya Yang ngecas Sama yang Tidak ngecas Kalau Enggak ngecas Dia Di Mardunya Bisa Terjadi Full Akinya Atau Akinya Bisa saja Rusak Kalau Akinya Rusak Juga Enggak Mau Ngecas Enggak Mau Jalan Indikasinya Enggak Jalan Kesana Jadi Ini Bisa Buat Ngecas Aki Motor Dan Aki Mobil Nah Jadi Sangat Praktis Kalau Ngecas Aki Mobil Kita Enggak Usah Bongkar Bongkar Bawa Akinya Kemana-mana Tetapi Cukup Dicas Dari Rumah Saja Begini Nah Begitu Saja Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Bermanfaat